Selamat sore, informasi seputar skandal Ketua DPR mengawal niat 16 hari ini. Kejaksaan Agung tolak serahkan bukti rekaman pembicaraan antara Ketua DPR Setia Novanto, Presidir PT Freeport Indonesia Maruf Samsudin dan pengusaha Riza Halid kepada Mahkamah Kehormatan Dewan. MKD berniat meminjam rekaman asli untuk mendalami dugaan kasus pelanggaran etika Ketua DPR Setia Novanto. Pimpinan Mahkamah Kehormatan DPR RI meninggalkan gedung Kejaksaan Agung dengan tangan hempap. Niatan mereka untuk meminjam bukti rekaman pembicaraan segitiga antara Setia Novanto, Maruf Samsudin dan Riza Halid ditolak Kejaksaan Agung. Padahal bukti rekaman akan digunakan untuk mendalami dugaan pelanggaran etika yang dilakukan Ketua DPR RI Setia Novanto terkait renegosiasi kontrak karya PT Freeport Indonesia. Pak Jampisus menyerahkan surat kenyataan dari Pak Maruf, Pak Samsudin yang mengatakan bahwa Pak Maruf tidak bersedia apabila barang bukti yang beliau serahkan kepada Kejaksaan Agung ini dipinjamkan kepada siapapun. Menyikapi hal ini, MKD akan menggelar rapat pimpinan guna memutuskan langkah selanjutnya. Sementara bagi Kejaksaan Agung, bukti rekaman pembicaraan milik Maruf Samsudin akan digunakan untuk mendalami dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Ketua DPR RI Setia Novanto. Dari rekaman itu akan ditelaah pihak mana yang aktif menginisiasi pertemuan antara Setia Novanto, Maruf Samsudin dan Riza Halid. Sebelumnya dalam sidang MKD 3 Desember 2015, Presidir PT Freeport Indonesia Maruf Samsudin menyatakan telah menyerahkan bukti rekaman pembicaraan dalam telepon selulernya kepada Kejagung. Kemudian pada 8 Desember 2015, ia membuat surat pernyataan keberatan atas peminjaman alat bukti yang kini masih disimpan oleh pihak Kejagung. Berdasar surat pernyataan tersebut, MKD akan mengadakan rapat pimpinan guna memutuskan langkah selanjutnya. Tim Liputan melaporkan untuk NET.